Pedang angin berbisik jelit 22. Mengejar Tiongfa. Begitu sampai di depan rumah Mao Bin, Tabib Sao Yang, Wong Xia Ho dan Lian Mao buru-buru masuk ke dalam rumah. Pintu tertutup tapi tidak dikunci, Deng Tao menyusul di belakang mereka. Langkah mereka terhenti saat mereka berhadapan dengan sepasang iblis muka Giyok. Sebenarnya dandanan sepasang iblis itu tidak menyeramkan, tidak seperti yang mereka bayangkan. Seandainya Deng Tao tidak bercerita bahwa sepasang iblis muka Giyok sedang menunggui rumah itu, mungkin mereka juga tidak akan menduga. Iblis jantan dan iblis bertina menyambut mereka dengan senyum ramah dan membungkuk menyapa dengan sopan, Selamat malam saudara sekalian, Tabib Sao Yang, ku harap kau memeriksa keadaan mereka. Kami sudah mencoba membuka totokan mereka, namun beberapa di antara mereka masih lemah, meskipun totokannya sudah terbuka. Tabib Sao Yang dengan terbata-bata dan sedikit gemetar menjawab, Ah, begitu ya, eh di mana mereka, biar coba kulihat. Iblis jantan menunjuk ke arah ruangan, tempat Deng Tao tadi bertarung dengan pembunuh bertopeng itu, mereka ada di sana. Tabib Sao Yang, Wang Xiaoh dan Lian Maop pun bergegas ingin melihat keadaan mereka, namun sedikit banyak kekhawatiran dalam hati mereka jauh berkurang ketika melihat sikap sepasang iblis itu yang tidak bermusuhan. Sementara itu, Deng Tao tidak mengikuti ketiganya melainkan menemui sepasang iblis muka Giyok untuk mengucapkan terima kasih. Membungkuk hormat pemuda itu dengan tulus menyampaikan rasa terima kasihnya, kakak, cici, terima kasih banyak atas bantuan kalian. Bukan saja kalian menyelamatkan nyawaku, kalian juga bersedia bersusah payah untuk menjaga bahkan mencoba merawat luka teman-temanku. HMM, sudahlah, anggap saja ini kara kami untuk membayar hutang kami padamu, ujar iblis jantan. Ah, hutang apa? Justru sekarang aku yang berhutang pada kalian, jawab Deng Tao. Iblis bertina tersenyum dengan manis dan menjawab, Sudahlah, tidak perlu berpura-pura tidak tahu, sekarang ini kami pun juga tidak malu-malu untuk mengakuinya. Tempo hari jika bukan adik Deng Tao yang mengalah, tentu salah satu dari kami sudah mati di ujung pedangmu. Ya, dan jika satu dari kami mati, itu sama saja kematian bagi yang lain, tambah iblis jantan dan ketika dia melihat Deng Tao hendak menyanggah pula cepat dia berkata, Nah, cukup. Sudah, jangan kau menyanggah lagi. Aku paling tidak suka bertelet lemasalah kecil. Deng Tao yang sudah membuka mulut, akhirnya tidak jadi berkata, hanya tersenyum kecut, he he. Saudara iblis jantan, tetap saja menyeramkan. Hahaha, menyeramkan kentut busuk, ilmumu sudah makin maju saja, Jika lain kali kita bertarung lagi mungkin justru aku akan ketakutan dan lari, jawab iblis jantan sambil tertawa terbahak-bahak. Iblis betina tertawa sambil menutup mulutnya, saat tawa mereka meredah dia pun berkata, Adik Deng Tao, jangan kau panggil lagi kami dengan sebutan iblis jantan dan betina. Kami sudah memutuskan untuk berhenti bermain setan-setanan. Ah, bagus sekali. Kalau begitu siapa nama kakak dan cici berdua? Apa aku boleh mengetahuinya, ujar Deng Tao dengan kegembiraan tulus yang tidak disembunyikan. Kami memutuskan untuk mengubur masa lalu kami, jadi kami membuat nama kami sendiri, iblis betina menjelaskan. Menunjuk ke arah iblis jantan, dia memperkenalkan, Nah, perkenalkan, nama kakak yang ganteng ini adalah Tuan Masong Kuan. Kemudian sambil membungkukan badan dengan luwes dia berkata, Dan namaku adalah Nyonya Masong Kuan tentu saja, Chulin He. Senyum lebar menghiasi wajah Deng Tao saat dia ikut membungkuk dengan hormat. Ah, senang bertemu dengan kalian Tuan dan Nyonya Masong Kuan. Iblis jantan atau Tuan Masong Kuan tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, Hahaha, Deng Tao kami sudah berpikir beberapa lamanya dan jika kau tidak keberatan, Biarlah kami bergabung dengan perkumpulan yang baru kau dirikan. Sebenarnya kami tidak ingin membantu dirimu dengan berterang karena masa lalu kami. Tapi melihat keadaanmu saat ini yang sering kesulitan dalam membagi tugas karena keterbatasan orang dalam perkumpulanmu, Kami memutuskan untuk secara resmi bergabung dalam perkumpulanmu, bagaimana? Deng Tao terkejut mendengar itu, namun tanpa berpikir panjang dia menerimanya dengan bersemangat. Wah, kalau kalian mau bergabung, tentu saja aku dengan senang hati menerimanya. Tapi apakah tidak salah? Ah, rasanya aku yang muda ini jadi tidak enak kalau kalian memanggilku ketua. Ha, kami juga tidak setua beberapa orang dalam perkumpulanmu, Nah apakah kami perlu mengucapkan sumpah dan melakukan upacara, Ujar Masong Kuan dengan senyum lebar di wajahnya. Tunggu dulu kakak, Deng Tao aku tahu dirimu tidak menyimpan pikiran buruk tentang kami, Tapi bukankah sebaiknya kau bertanya dulu terhadap pengikutmu yang lain? Kelamnya masa lalu kami tidak bisa dipandang ringan. Bisa jadi kau akan kehilangan lebih banyak orang jika kau menerima kami sebagai pengikutmu, Ujarnyonya Masong Kuan, Chiu Lin He. Masong Kuan mengerutkan alis dan hendak mengucapkan sesuatu, Tapi Chiu Lin He meletakkan tangannya menyentuh tangan Masong Kuan. Masong Kuan menoleh dan melihat Chiu Lin He menggeleng dengan lembut, Dia pun batal berkata apa-apa. Deng Tao menghela nafas dan berpikir. Bukannya dia takut kehilangan pengikut, Namun dia juga tidak ingin menyakiti atau Mengecewakan beberapa gelintir orang yang sudah bersumpah setiap pada dirinya. Dalam waktu yang singkat dia merasakan jalingan yang kuat. Setelah berpikir beberapa lama akhirnya Deng Tao berkata, Aku menerima kalian, bukan hanya karena aku membutuhkan kalian, Tapi karena kalian adalah sahabat-sahabatku. Tidak mungkin aku mengorbankan seorang sahabat demi sahabatku yang lain. Jikalau mereka kemudian menjauhiku karena aku bersahabat dengan kalian, Biarlah itu terjadi, dalam hatiku mereka tetap seorang sahabat. Pada saat itu justru Tabib Sao Yang, Wong Siaho, Lian Mao, Diikuti mereka yang berhasil diselamatkan, Datang mendekat dan ikut pula mendengar jawaban Deng Tao. Deng Tao, Ma Song Kuan dan Ciu Lin Hi yang menyadari kehadiran mereka, Mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka yang baru datang. Tabib Sao Yang, bagaimana hasil pemeriksaanmu? Saudara sekalian, bagaimana keadaan kalian? Tanya Deng Tao. Semua dalam keadaan baik-baik ketua Deng Tao, Memang ada beberapa yang mengalami gangguan pada tubuhnya karena Totokan dari lawan yang terlalu kuat. Tapi setelah kugunakan tusuk jarum untuk melancarkan jalur energi mereka, Sekarang mereka sudah membaik, jawab Tabib Sao Yang. Kemudian Tabib Sao Yang dan yang lain mengalihkan pandangan ke arah sepasang iblis muka Giyok. Dengan hormat dan sopan Tabib Sao Yang sedikit membungkuk lalu berkata, Aku mewakili saudara-saudara yang lain mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan Tuan dan Yonya berdua. Kebetulan kami ikut mendengar tentang keinginan Tuan dan Yonya berdua untuk ikut menyumbangkan tenaga bagi perkumpulan kami yang baru dibentuk, bahkan belum bernama. Kami juga mendengar penerimaan ketua Ding Tao juga kekhawatiran kalian. Untuk itu biarlah kami mengucapkan selamat datang dan menegaskan bahwa bagi kami, Tidak ada lagi sepasang iblis muka Giyok, yang ada adalah saudara Ma Song Kwan dan Yonya Ma Song Kwan. Mendengar perkataan Tabib Sao Yang, wajah Ding Tao pun menjadi cerah, Meskipun tidak mengatakan apa-apa, perasaan hatinya dengan mudah terbaca. Wajah Tuan dan Yonya Ma Song Kwan juga ikut berubah, jika tadinya Ma Song Kwan sudah. Seperti ayam kago yang hendak bertarung, ketegangan di wajahnya sekarang meleleh, digantikan rasa terima kasih. Salah satu dari mereka yang kemarinnya tidak setuju dengan pemikiran Ding Tao tiba-tiba berucap, Ketua Ding Tao, tadinya aku tidak habis mengerti dengan apa yang ketua impikan, Tapi sekarang ini, mataku jadi terbuka dan aku minta maaf atas sikapku sebelumnya. Kalau dipikir, memalukan sebenarnya, dalam beberapa saat setelah bersumpah setia, Justru aku berubah pikiran dan menentang Ketua Ding Tao. Jika Ketua Ding Tao mau memaafkan kami, biarlah kami kembali mengikut Ketua Ding Tao. Ah, Saudara Yewan, tidak perlu bersikap terlalu sungkan. Tentu saja aku gembira jika kalian bisa menerima pemikiranku. Soal yang lalu, lupakan saja. Lebih baik, kita pikirkan saja, apa yang akan kita lakukan sekarang, jawab Ding Tao. Pertama-tama, biarlah aku dan saudara yang lain mengurus mereka yang terbunuh. Besok juga hasur ada orang yang melapor pada pertugas keamanan di kota Wuling. Juga masalah keluarga yang ditinggalkan. Biarpun kebanyakan dari kita sudah tinggal sendirian saja di dunia ini sejak penyerbuan kediaman keluarga Wang beberapa bulan yang lalu. Kebetulan, salah satu yang menjadi korban malam ini adalah Saudara Lu Feng, setelah pemberitahuanmu tadi sore, dia memindahkan keluarganya ke rumah yang lain. Ujar Lian Mao diiringi anggukan kepala dari beberapa orang, rupanya tadi mereka sudah sempat bercakap-cakap pula di dalam. Baiklah, aku akan ikut membantu, jawab Ding Tao. Biarlah kita semua bekerja bersama, siapapun yang tidak ikut bekerja tentu akan merasa tidak enak. Selain itu, semakin cepat selesai semakin baik. Salah satu dari kita, yang mengenal dekat keluarga Dai yang meninggal sebentar lagi bisa menghubungi mereka sekarang juga. Langit sudah mulai berubah warna, sebentar lagi sudah pagi, kata Ma Song Kuan sambil membuka jendela dan melihat ke arah langit. Melihat langit yang mulai berubah warna, barulah terasa betapa semalaman dirinya tidak sempat tidur sama sekali, tiba-tiba saja kantuk menyerang dan Ding Tao menguap. Sambil tertawa Wong Siahou berkata, ketua, jika merasa mengantuk, tidak apalah kalau mau tidur sejenak. Jangan disamakan dengan orang tua seperti diriku yang memang susah tidur. Ding Tao menggeleng sambil tersenyum, tidak, tidak tenang hati ini kalau tidur sementara saudara yang lain masih sibuk bekerja. Segera setelah segala sesuatunya beresakukan tidur, tapi tidak sebelumnya. Apapun dikerjakan bersama-sama, akan terasa lebih ringan, apalagi jika dikerjakan bersama kawan-kawan yang senasib sepenanggungan. Begitu hari sudah mulai terang, semua mayat sudah selesai diurus. Beberapa orang segera pergi menemui petugas keamanan, yang lain ada yang menghubungi toko peti mati dan menyiapkan upacara sembahyangan. Dan beberapa orang lagi, pergi untuk menemui keluarga Lu Feng untuk menyampaikan berita duka ini. Selain Lu Feng ada pula beberapa korban, yang memiliki keluarga di kota Wuling, mereka ini pun tentu saja harus diberi kabar. Tapi untuk sementara waktu, sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali menunggu. Ding Tao yang merasa sangat lelah dan ngantuk pun berpamitan untuk kembali ke penginapan dan beristirahat. Serta berjanji akan kembali siang nanti. Ding Tao hanya kembali sendirian saja, Wang Xiaoh, Lian Mao dan Tabib Cao yang memilih untuk beristirahat di rumah. Lu Feng yang sekarang ini untuk sementara jadi rumah duka. Tentu saja Ding Tao merasa tidak enak, namun karena desakan mereka dan juga memang keadaan yang tidak memungkinkan untuk beristirahat di rumah itu, Ding Tao akhirnya kembali ke penginapan. Sendirian di kamar tidurnya, jauh dari segala kebisingan dan masalah dunia persilatan, barulah Ding Tao bisa sedikit memanjakan hatinya sendiri. Kenangan akan Wang Yingying mulai berkelebatan dalam benaknya. Tanpa terasa air matemulai meleleh keluar dari kedua matanya. Hatinya terasa sesak dan tenggorokannya tercekat. Ingin dia meraung-raung menangisi apa yang sudah terjadi tapi Ding Tao hanya bisa menangis dalam diam. Ingin rasanya dialari, pergi ke hutan yang terasing, ke puncak gunung yang tertinggi. Menyendiri menjauhi kehidupan, menutup diri pada dunia. Hanya dirinya sendiri dan kenangan akan Wang Yingying menghabiskan waktu, meratapi cintanya yang hilang. Tapi Ding Tao sadar dirinya tidak boleh larut dalam kesedihan, amarah dan dendam. Dia sedang memikul sebuah tanggung jawab demi kepentingan bersama. Kepentingan dirinya pribadi tidak boleh membuat dia melupakan hal itu. Dia tidak bisa menyerah pada tuntutan. Hatinya yang cengeng dan lemah. Dia tidak bisa berhari-hari meratapi keadaan. Wang Yingying sudah meninggal dan dia meninggal justru saat Ding Tao bermesraan dengan wanita lain. Kenyataan itu pahit buat dirinya, kesalahan itu tidak terhapuskan dan tidak termaafkan. Wang Yingying sudah meninggal, dengan care apa dia hendak memperbaiki kesalahannya. Tiba-tiba saja dia menyesali pertemuannya dengan Murong Yunhua, ada sebagian kecil dari dirinya yang menyalahkan gadis itu, karena sudah menyalahkan api cinta dalam hatinya. Dalam hati yang seharusnya hanya ada Wang Yingying seorang. Tapi Ding Tao bukan pemuda pengecut yang melemparkan kesalahan pada orang lain. Walau pahit, dia mengakui, bahwa dirinya lah yang lebih patut dipersalahkan. Imannya lah yang kurang teguh. Ada juga kalanya Ding Tao mengingat perbuatan tuan besar Wang Jin dan mencoba mengatakan alam hati bahwa apa yang terjadi pada keluarga Wang dan di dalamnya Wang Yingying adalah hukuman atas dosa-dosa tuan besar Wang Jin. Tapi sekali lagi hati nuraninya tidak mengijankan dia untuk lari dari kesalahannya sendiri dan mencari jalan yang mudah. Apalagi lepas dari apa yang dilakukan tuan besar Wang Jin. Perlakuan Wang Renfu dan Wang Yingying pada dirinya terkampau baik dan tulus untuk dia abaikan. Ketika bersama-sama dengan yang lain, semua pikiran ini secara tidak sadar diatakan jauh ke dalam hatinya. Sekarang semuanya muncul bersamaan seperti air memancar dari bendungan yang pecah. Ding Tao yang biasanya selalu bisa menguasai diri sendiri, apapun keadaannya kali ini menyerah pada perasaannya. Lelah secara fisik dan mental, pemuda itu tertidur lelap dengan pembaringan basah oleh air mata. Oh! Begitu lelahnya Ding Tao hingga tanpa sadar, matahari sudah jauh berjalan ke arah barat baru dia terbangun. Di luar keadaan sudah mulai remang senja, Ding Tao yang tersadar buru-buru mencuci muka dengan sebas komair yang disediakan, merapikan diri lalu bergegas keluar kamar. Di luar ternyata sudah ada dua orang yang menunggunya. Ah! Maafkan aku, tidak terasa tiba-tiba sudah sore, baru saja aku terbangun. Bagaimana keadaannya? Semua berjalan dengan baik ketua Ding, saudara-saudara yang meninggal sudah ditempatkan dalam peti, upacara sembahyangan juga sudah dilakukan. Besok pagi-pagi kita akan menguburkan mereka, jika ketua ingin datang untuk bersembahyang sekarang, mari kami antarkan. Jangan, jawab salah seorang di antara mereka. Tentu saja, mari cepat kita ke sana. Sungguh hatiku merasa tidak enak sudah tidur seharian, jawab Ding Tao dengan wajah serba salah. Tidak apa ketua Ding, kami tahu semalaman ketua tidak tidur dan memeras tenaga. Bertiga mereka berjalan ke arah rumah Lu Feng, dari kejauhan terlihat tamu-tamu yang berdatangan untuk ikut mengecapkan bela Sungkawa dan menunggui hingga esok pagi saat jenazah akan dimakamkan. Apakah semua saudara hadir di sana? Tanya Ding Tao. Sebagian besar ya, hanya Tuan dan Yonya Masong Kuan yang tidak ada. Mereka berdua hendak menelusuri kota mencari jejak pembunuh bertopeng itu. Yang dikhawatirkan. Dalam suasana duka ini, pembunuh bertopeng itu kembali muncul dan mencari gara-gara. Ah, baguslah kalau begitu. Kita boleh merasa tenang kalau mereka berdua sudah mau turun tangan. Tapi menurut sepasang nih, eh maksudku menurut sepasang pendekar itu, ilmu ketua justru berada di atas mereka. Mungkin, ada selisih sedikit. Tapi seperti yang kalian lihat kemarin, di atas langit masih ada langit. Pembunuh bertopeng itu sungguh nih hai, jika bukan karena bantuan Masong Kuan berdua, tentu aku akan berada dalam kesulitan. Jangan berkecil hati ketua, ilmu pedang pembunuh bertopeng itu memang aneh. Jika bukan ketua yang menghadapinya semalam, tentu baru satu dua jurus sudah mati oleh tusukan pedangnya. Justru ketenangan ketua membuat kami berbesar hati. HMM, jangan terlalu memuji, kalian pun bisa menghadapi pembunuh bertopeng itu asalkan rajin berlatih. Kalian sudah memiliki dasar-dasar ilmu pedang keluarga Wong. Sebelum aku pergi menyusul saudara lain yang menyelidiki markas Tiongfa, akan aku tinggalkan petunjuk-petunjuk bagi kalian untuk menyelami tingkat yang selanjutnya. Terima kasih banyak ketua Ding, tapi apa maksud ketua Ding tentang markas Tiongfa? Teringatlah Ding tahu bahwa hubungan Mao Bin dan Tiongfa sebenarnya masih dirahasiakan, cepat otaknya berputar untuk mengarang cerita, EHM, sepertinya Mao Bin sedang menelusuri jejak Tiongfa dan menemukan beberapa petunjuk, mungkin itu sebabnya dia dibunuh. Namun saat kami memeriksa rumahnya, kami berhasil menemukan beberapa catatan. Ah rupanya begitu, baguslah, Tiongfa tidak boleh dibiarkan merajalillah semaunya. Sambil bicara tak terasa sampai juga mereka ke rumah Lufeng, dengan hormat Ding tahu maju ke depan, peti mati berjajar, mereka yang kemarin masih hidup dalam semalam sudah berubah menjadi mayat. Keluarga yang ditinggalkan berbaju putih sebagai tanda berkabung, berdiri di kiri dan kanan. Tanpa terasa Ding tahu mendesah sedih, selesai memberi penghormatan terakhir pada yang meninggal dan keluarga, Ding tahu pun diantarkan ke meja di mana Lian Mao, Tabib Sao Yang dan Wang Siaho sudah duduk menunggu. Maafkan aku Paman, tertidur begitu lelap hingga tak tahu waktu. Paman sekalian, apakah tidak ganti beristirahat sejenak, tanya Ding tahu setelah selesai saling menyapa. Tidak perlu, kami pun tadi sudah sempat beristirahat sejenak, jawab Lian Mao. Yang lebih penting sekarang adalah memikirkan rencana kita selanjutnya. Mungkin terlihat kurang baik dalam keadaan berduka seperti sekarang. Tapi kita harus ingat bahwa Tiong Fa dan organisasi rahasia yang menyerang keluarga Wang, juga masalah pemilihan Wu Lin Mengzhu tidak diam menunggu. Ya, ya, aku mengerti, baiklah mari kita bicarakan masalah-masalah itu. Untuk mudahnya, marilah kita pilah masalah dan urusan yang ada, baru kita lihat bagaimana sebaiknya kita mengatasi masalah-masalah tersebut. Ujar Ding Tao dengan prihatin. Baiklah, coba kita uraikan setiap masalah yang ada. Yang pertama adalah masalah penyerangan terhadap keluarga. Wendan hilangnya pedang angin berbisik. Yang kedua adalah masalah pemilihan Wu Lin Mengzhu. Kemudian yang ketiga adalah masalah yang paling utama, yaitu masalah ancaman Renzuo Chan. Bagaimana, kira-kira masih ada yang lain, Wang Xiaohan mencoba menguraikan masalah yang mereka hadapi. Masalah ketiga bisa dilupakan saja untuk saat ini, Ujar Ding Tao mengundang pertanyaan yang tertera di wajah Wang Xiaohan. Bukan karena tidak penting, tapi karena dua masalah sebelumnya menyangkut rat dengan masalah ketiga. Baik itu dengan menjadi Wu Lin Mengzhu ataupun berhasil mengungkap organisasi rahasia yang menyerang keluarga Wang. Keduanya akan menuntun kita pada masalah yang ketiga, yaitu masalah ancaman dari Renzuo Chan, Ujar Ding Tao menjelaskan sambil tersenyum simpul. Hoho, begitu rupanya, kalau melihat Kira berbicara ketua yang lancar sepertinya ketua Ding sudah punya suatu rencana. Mengapa tidak dijelaskan saja? Rencana yang matang sebenarnya belum, hanya saja sempat terkilas satu gambaran. Untuk masalah yang pertama dan kedua sebenarnya juga berkaitan. Sudah bisa dipastikan Tiong Fa tidak bekerja sendiri, aku pernah beradu pedang dengan Tiong Fa, ilmunya jauh di bawah pembunuh bertopeng tadi malam. Hal itu membuktikan ada sosok yang lebih besar lagi di belakang Tiong Fa. Sosok itu adalah Renzuo Chan, tukas Wang Xiaohan dengan penuh keyakinan. Mungkin Paman Wang Xiaohan benar, tapi pembunuh bertopeng kemarin malam aku yakin bukanlah Renzuo Chan, dialek yang dipakai bukan dialek orang luar perbatasan. Itulah yang kita curigai, bahwa ada orang-orang dalam sendiri yang sudah diam-diam bergabung dengan Renzuo Chan. Jika pembunuh bertopeng itu adalah salah satu di antaranya, maka orang-orang yang terlibat juga bukan ikna ikan teri, tapi tokoh kenamaan dalam dunia persilatan. Dari cerita Paman Lian Mao dan yang lain, bisa kita bilang ada lebih dari satu atau dua tokoh yang sudah menyeberang dan berhianat pada negaranya. Untuk menghadapi mereka tidak cukup, kita-kita yang ada sekarang ini. Ya, memang kekuatan kita sekarang ini jelas masih jauh dari cukup, ujar Lian Mao sambil menghela nafas. Itu sebabnya, meskipun masalah pertama tidak boleh dilupakan, tapi yang lebih penting adalah masalah yang kedua, karena pada sukses tidaknya mengurus masalah yang kedua inilah, dua masalah yang lain bergantung, jawab Ding Tao menutup purayanya. HMM, benar juga, lalu bagaimana rencana ketua mengenai masalah yang kedua ini, tanya Lian Mao. Justru dalam hal ini aku belum punya pegangan yang jelas, jika paman-paman sekalian punya usul tentu akan sangat membantu, jawab Ding Tao terus terang. Untuk maju menjadi calon wulin mengzehu, jelas kau harus punya dukungan yang kuat dari banyak orang dalam dunia persilatan, jika tidak maka hanya akan jadi bahan tertawaan. Itu sebabnya tidak selalu orang yang paling tangguh dalam dunia persilatan yang menjadi wulin mengzehu, kata Wong Xia Hou. Lian Mao menimpali pula, dan keputusan untuk membentuk satu perkumpulan adalah langkah awal yang cukup baik, dengan begitu ada wadah yang jelas bagi mereka yang ingin mendukung dirimu. Tidak ada salahnya mulai dipikirkan juga nama yang akan dipakai. Mungkin sepertinya tidak penting, tapi dalam operasinya sehari-hari tentu akan menyulitkan bila perkumpulan kita tidak bernama. Demikian Lian Mao dan Wong Xia Hou saling menimpali, saling mengisi, perlahan-lahan, bentuk dari perkumpulan yang dibentuk Ding Tao makin menunjukkan wujudnya. Diskusi mereka itu berlanjut hingga larut malam. Saat akhirnya sudah dicapai satu kesepakatan, tiap-tiap orang sudah beberapa kali menguap menahan kantuk. Sebaiknya kita beristirahat sebentar, jika memang ingin pergi menyusul Cao Liang dan yang lain besok pagi-pagi benar, kata Tabib Sao Yang, disetujui dengan anggukan kepala oleh yang lain. Kalian pergilah beristirahat lebih dulu. Aku akan menemui saudara-saudara yang ada dan menjelaskan bahwa besok kita akan pergi menelusuri jejak Tiong Fa, sementara itu mereka bisa mempersiapkan perkumpulan yang akan kita dirikan, ujar Lian Mao. Kalau begitu, uang yang sudah terkumpul kemarin biarlah aku titipkan saja padamu, kata Tabib Sao Yang sambil menyerahkan kantung uang kepada Lian Mao. Ha-ho-ho, Tabib Sao Yang, jangan bilang kalau selama ini uang itu selalu kau bawa kemanapun kita pergi, ujar Lian Mao sambil mengangkat alis. Hehehe, kenyataannya demikian, menyimpan uang banyak orang hati jadi berdebar terus, akhirnya supaya hatiku tenang, ku bawa-bawa saja terus kantung uang itu. Jumlahnya mungkin tidak seberapa, tapi itu tanda kepercayaan dari kalian semua, jawab Tabib Sao Yang sambil tersenyum. HMM, ya, secara keuangan perkumpulan kita masih terlalu miskin. Aku harap nama besar keluarga wang di masa lalu bisa membantu kita, ujar Lian Mao. Keuangan biru pengawalan golok emas datang segera aku masukkan ke dalam kas perkumpulan kita, moga-moga bisa jadi sedikit bantuan, ujar Wong Siaho. Paman Wong Siaho, tidak perlu begitu, apakah tidak sayang dengan tabungan bertahun-tahun, ujar Ding Tau. Heh, uang tidak akanku bawa mati, ada tujuan bagus kenapa harus disayang, setidaknya sekarang aku yakin uang itu tidak akan habis sia-sia, jawab Wong Siaho. Oh, benar, perkumpulan yang nantinya dibangun adalah penyatuan segala usaha dan jerih payah kita untuk mencapai satu tujuan yang sama. Kita semua rela berkorban nyawa demi tercapainya tujuan, apalah artinya sedikit uang, ujar Lian Mao. Ayolah, kita segera kembali ke penginapan, tidak akan ada habisnya kalau mau dibicarakan, ujar Tabib Sao yang sambil bangkit berdiri, diikuti oleh mereka yang lain. Setelah selesai memberikan penghormatan kepada yang meninggal dan berpamitan pada keluarga mereka, Ding Tau dan kawan-kawan pun pergi untuk beristirahat. Kecuali Lian Mao yang masin menyempatkan diri untuk meninggalkan pesan pada saudara-saudara yang masih berjaga. Tapi sebelum Ding Tau dan yang lain mencapai penginapan, Lian Mao sudah menyusul mereka bersama-sama mereka sampai di penginapan dan beristirahat. Esok pagainya mereka bergegas pergi ke Jiang Ling, untuk berkumpul kembali dengan Chou Liang dan yang lainnya. Bayangan Ma Song Kwan dan istrinya tidak juga kelihatan sejak semalam hingga mereka meninggalkan Wu Ling, namun Ding Tau dan yang lain tidak mengkhawatirkan sepasang jagoan yang sudah malang melintang dan membuat nama di dunia persilatan tersebut. Perjalanan mereka tidak mengalami banyak hambatan, dalam waktu yang relatif singkat Ding Tau dan pengikut-pengikutnya sampai juga di kota Jilang Ling. Di dalam kota, petunjuk yang diberikan Kin Bai Ye U terasa sangat berguna, jika bukan oleh petunjuk-petunjuk darinya mungkin Ding Tau dan rombongan kecilnya akan butuh waktu cukup lama untuk menemukan penginapan keluarga Chang. Sang, penginapan itu dikelola oleh seisi rumah. Dari Tuan Chang hingga anak-anaknya. Suasana yang ditawarkan pun sangat lebih terasa seperti berada di rumah seorang teman daripada sedang berada di sebuah penginapan. Dengan cepat Ding Tau dan rombongannya merasa akrab dengan pemilik penginapan tersebut dan betah tinggal di penginapan keluarga Chang tersebut. Satu hari lewat tanpa kejadian apa-apa, tidak ada seorang pun yang muncul di penginapan keluarga Chang, tidak Chou Liang, tidak pula yang lain. Baru pada malam hari kedua Kin Bai Ye U menemui mereka diam-diam. Ding Tau terbangun ketika dia mendengar sebuah ketukan pelan dari luar jendela kamarnya. Bergegas dia membuka jendela perlahan tanpa suara. Kin Bai Ye U, bisiknya dengan bersemangat. Cepat Kin Bai Ye U masuk ke dalam kamar tanpa suara, segera dia memberi hormat pada Ding Tau, ketua Ding Tau. Bagaimana dengan yang lain? Baik-baik saja bukan, tanya Ding Tau dengan sedikit nada khawatir dalam suaranya. Baik-baik saja ketua, semuanya baik-baik saja. Kami sudah berhasil memastikan keberadaan Tiong Fa di sini, jawab Kin Bai Ye U. Ah, baguslah kalau begitu, tunggu sebentar di sini, aku akan membangunkan saudara yang lain, kata Ding Tau. Jangan ketua, aku tidak punya waktu banyak, aku kemari hanya memberikan pesan dan kemudian harus segera kembali ke tempat pengintaian kami. Saudara Teng Si Ong yang di sana, sudah berjaga cukup lama, dia tentu perlu beristirahat. Oh, begitu, baiklah ada pesan apa. Paman Chou Li yang memintaku untuk memberikan pesan ini, kita bertemu besok di tempat ini, ujar Kin Bai Ye U sambil menyerahkan selembar kertas kecil. Ding Tau membuka dan membacanya, di sana tertera nama sebuah tempat dan sebuah demah kasar, HMM, baiklah, kapan waktunya? Selepas pagi, menjelang tengah hari, kebanyakan penduduk sedang tidur siang jadi ketua dan saudara yang lain akan mendapati jalan tidak ramai di sana. Lewat jalan kecil ini ketua akan sampai di markas sementara kita, jawab Kin Bai Ye U. Baik, aku mengerti, sekarang kau hendak pergi ke tempat pengintaian, tanya Ding Tau sambil tersenyum ramah. Ya ketua, saudara Teng Si Ong bisa mengomel berjam-jam kalau aku datang terlampai lama, sahut Kin Bai Ye U sambil tersenyum kecil. Rupanya Kin Bai Ye U yang pemalu pun mulai tertular sifat Teng Si Ong dan Chou Li yang yang suka beradu mulut. Ding Tau mengangguk sambil menepuk pundak pemuda itu dia berkata, baiklah, pergilah, hati-hati dalam tugasmu. Seperti kedatangannya, kepergiannya pun dilakukan dengan diam-diam. Ding Tau masih memandangi jalanan yang kosong dan menajamkan telinga, sebelum akhirnya dia menutup jendela dan pergi untuk tidur kembali. Tidak mudah untuk tidur kembali, ada berbagai perasaan yang selalu mengejar-ngejarnya, sejak dia mengetahui penyerangan atas keluarga Wong. Ada rasa sedih, rasa bersalah dan akhir-akhir ini timbul perasaan marah dan dendam pada Tiong Fa. Ding Tau yang berusaha untuk selalu menyadari gejolak perasaan dan pikirannya, akhirnya memilih untuk bermeditasi dan memfokuskan pikiran pada hal lain. Keesokan paginya Ding Tau memberitahu teman-teman yang lain tentang pertemuannya dengan Kin Bai Ye U semalam. Setelah satu hari lewat tanpa ada kabar berita, berita ini membuat semangat mereka jadi bangkit kembali. Syukurlah tidak terjadi apa-apa, aku sudah khawatir kita terlalu lama menghabiskan waktu di Wuling. Jika sampai terjadi sesuatu pada saudara yang ada di sini, tentu akan sangat menyesal sekali, ujar Wong Xia Ho sambil menghembuskan nafas lega. Ding Tau tersenyum mengerti, bagi Wong Xia Ho yang tidak memiliki masa lalu sebagai bagian dari keluarga Wong, tentu saudara-saudara yang ada di Jiang Ling lebih dekat di hatinya daripada mereka di Wuling yang sempat berdiri di pihak yang bertentangan. Ya, syukurlah tidak terjadi apa-apa. Siang ini kita akan pergi ke markas sementara dan bertemu lagi dengan mereka, ujar Ding Tau dengan ringan, hatinya juga merasa lega sejak bertemu dengan Kin Bai Ye U semalam. Mereka berangkat dari penginapan keluarga Chang sebelum matahari sampai tepat di atas kepala, sampai di tempat yang dituju, tepat pada saat makan siang. Rumah yang dijadikan markas sementara terletak di seberang kantor cabang keluarga. Wang! Pintu belakang rumah itu dihimpit oleh beberapa bangunan lain, sehingga menyerupai sebuah lorong kecil yang tidak diduga oleh orang yang lewat. Jika Kin Bai Ye U tidak memberikan peta pada Ding Tau, mereka pun akan kesulitan untuk mendapati jalan belakang dari rumah itu. Tapi dengan peta itu, Ding Tau dan rombongan kecilnya berhasil memasuki rumah itu tanpa diketahui oleh siapapun. Ding Tau mengetuk perlahan pintu belakang rumah, satu ketukan, tiga ketukan, tiga ketukan dan satu ketukan. Cari siapa, terdengar dari dalam orang bertanya. Mencari paman wang, jawab Ding Tau. Paman wang sedang keluar, sebaiknya kalian kembali sore nanti. Tapi saat matahari terbenam, langit sudah gelap, kami bekerja di terang hari dan bukan dalam kegelapan. Pintu terbuka dan dari dalam terlihat wajah Teng Si Ong yang menyengir lebar. Selamat datang ketua, selamat datang semuanya, jangan salahkan aku kalau kode rahasianya. Kedengaran aneh. Chow Liang memaksa kami untuk menggunakan kode rahasia. Sambil tertawa-tawa, mereka semua masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan pintu dengan irama yang berbeda. Teng Si Ong kembali ke belakang pintu dan melakukan sederetan percakapan dengan orang yang mengetuk, sebelum membukakan pintu. Muncul liut Chon Chow yang berpakaian seperti seorang pengemis. Ding Tau lah yang pertama-tama berseru, pendeta liut Chon Chow, apakah tadi itu adalah dirimu yang kulihat sedang mengemis di pinggir jalan? Wah, metu ketua Ding Tau benar-benar tajam, ku kira samaranku sudah cukup sempurna, jawab liut Chon Chow sambil tertawa. Ah, pendeta liut Chon Chow, jika kau tidak datang dengan samaran yang sama, tentu aku pun tidak akan mengetahuinya, jawab ding Tau masih dengan sorot metu kagum. Chow liang menugaskan pendeta liu untuk berjaga di belakang kalian, siapa tahu ada orang yang mengenali dan kemudian membuntuti kalian, ujar Teng Si Ong sambil tertawa. Chow liang itu benar-benar seekor musang, untung saja dia ada di pihak kita, sahut liang mau sambil tersenyum. Omong-omong, di mana Chow liang? Apakah dia sedang keluar? Tanya Wong Xia Hou. Ya, tapi sebentar lagi tentu akan kembali, jawab Teng Si Ong. Sambil berjalan menuju ke ruang utama mengikuti Teng Si Ong dan liut Chon Chow, liang mau bertanya pula, pergi ke mana orang itu? Silahkan duduk ketua, ujar Teng Si Ong saat mereka sudah sampai di ruang utama, sambil menarik sebuah bangkut untuk ding Tau. Beberapa saat kemudian, mereka semua sibuk menata bangku dan mengistirahatkan sejenak tubuh mereka di atas bangku, sementara Teng Si Ong menuangkan secangkir teh untuk ding Tau dan yang lain sibuk melayani diri sendiri. Setelah semua bisa duduk dengan enak dan menikmati sedikit minuman dan cemilan yang ada, baru Teng Si Ong menjawab pertanyaan lian mau. Saudara Chow liang, setiap hari tentu menyempatkan diri untuk berkeliling kota dan mencoba merekrut beberapa orang untuk menjadi informan bagi perkumpulan kita. Dalam dua tiga hari ini dia sudah berhasil mendapatkan orang yang bekerja bagi dirinya. Wah, benar-benar orang satu ini sangat bersemangat dalam bekerja, puji Wong Xia Hou. Hehehe, ya memang, terlalu bersemangat sampai membuat kita jadi malu hati untuk bermalas-malasan, jawab Teng Si Ong. Ding Tau mendengarkan itu sambil tersenyum dan mengangguk-anggukan kepala, merasa senang dengan kera kerja Chow liang, sekaligus teringat pula dengan pemilik kedai di dekat rumah Maobin. Sekarang dia sudah mendapatkan orang yang tepat untuk dipercaya dalam mengurus jaringan informasi bagi perkumpulan mereka. Chow liang memang cerdik dan berpandangan jauh ke depan, memiliki jaringan informasi seperti yang sedang dia bentuk, tentu sangat menguntungkan pergerakan kita. San Tzu mengatakan, tahu akan diri sendiri memenangkan sebagian pertempuran dan kalah di sebagian yang lain. Tahu diri sendiri. Dan tahu lawan, tidak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Lawan yang kita hadapi bersembunyi dalam kegelapan, jika kita ingin menang melawan mereka, maka sambil menyembunyikan kekuatan sendiri, berusaha mencari tahu kekuatan lawan, ujar liut Sean Chao menjelaskan dan disambut oleh anggukan kepala oleh yang lain. Wah, tidak ku sangka, kepalamu yang kurus kering itu ternyata berisi bermacam-macam ilmu juga, kata Wong Siaho berolok-olok. Liut Sean Chao dan Teng Siong saling berpandangan kemudian tertawa, Liut Sean Chao kemudian menjawab, Jangan salah, perkataan itu hanya ku jiplak dari Chow Liang saja. Aku sendiri meskipun bisa mengerti maksudnya tentu tidak bisa menjabarkannya dengan kere demikian. Jawaban Liut Sean Chao yang jujur disambut gelak tawa oleh yang lain. Lian Mao yang terlihat puas dengan cerita kawan-kawannya kemudian berkata, Ketua Ding Tao mendapatkan bantuan Chow Liang, benar-benar menunjukkan dukungan langit pada usahanya. Seperti Liu Dees yang terjodoh dengan Zhuge Liang. Ya, ya aku setuju, asal saudara Lian Mao jangan kemudian menyamakan diri dengan Zhao Yun, karena aku tidak bisa membayangkan seorang Zhao Yun yang tidak bergigi, ujar Teng Siong menyahut membuat ruangan itu semakin penuh dengan tawa. Pada saat itu terdengar sebuah kelenengan kecil berbunyi, Teng Siong segera melompat berdiri sambil berseru, Astaga, aku lupa berjaga di pintu belakang, Chow Liang bisa mengomeliku sepanjang malam. Bergegas Teng Siong berlari menuju ke pintu belakang, sementara Liu Chan Chao tertawa ringan. Wang Xiaoh yang melihat kejadian itu pun dengan heran bertanya, suara kelenengan apa itu dan mengapa Teng Siong tiba-tiba berlari seperti kesetanan? Haha, kelenengan kecil itu beberapa dari jebakan yang kita pasang di sekitar rumah, tujuannya bukan untuk mencelakai orang, hanya untuk memberitahukan pada kita jika ada orang yang datang ke rumah ini dan lewat jalan mana mereka kemari. Teng Siong lari seperti kesetanan, karena hari ini adalah tugasnya untuk berjaga di pintu belakang, tapi saat kalian datang di Alupa pada tugasnya, jawab Liu Chan Chao sambil tertawa kecil. Oh begitu rupanya, kalau begitu jalan mana lagi yang bisa digunakan untuk ke rumah ini dan siapa yang berjaga di sana, tanya Wang Xiaoh lebih lanjut. Tentu saja ada pintu depan, Kin Ba Yeu yang berjaga di sana. Sisi kiri dan kanan diapit oleh bangunan lain jadi kita tidak berjaga di sana. Tapi di tingkat dua ada jendela yang bisa dilalui orang karena tidak ada yang bisa berjaga di sana, maka kami memutuskan untuk menutup saja jalan dari tingkat dua ke lantai ini dengan papan-papan kayu. Hohoho, lawan boleh saja lewat tapi kita tidak akan terperangkap oleh kejutan lawan. Bagus-bagus, apakah ini juga diatur oleh Chou Liang, tanya Lian Mao. Tentu saja, sejak kita sampai di sini, bisa dikatakan Chou Liang yang mengatur segala sesuatunya, jawab Liu Chan Chao tanpa merasa malu. Memang demikianlah sifat Liu Chan Chao, jika ada orang yang dia anggap lebih baik dari dirinya, dia tidak akan malu-malu mengakui hal itu. Sebaliknya jika ada orang yang dipandang rendah oleh dirinya, meskipun seluruh dunia hendak memuji orang itu, dia tidak akan ambil peduli. Dia tidak akan sudi memberikan kata-kata yang baik mengenai orang itu, pun jika hal itu menguntungkan dirinya. Lalu siapa yang berjaga untuk mengamati pergerakan Tiongfa, tanya Ding Tao. Saat malam, kita semua berkumpul dan salah satu dari kita akan pergi mengawasi Tiongfa. Tapi di pagi hari, ada orang-orang hasil rekrut Chou Liang yang mengerjakan hal itu, jawab Liu Chan Chao. Ah, kalian semua tentu kurang tidur beberapa hari ini, desah Ding Tao sambil memandangi wajah Liu Chan Chao yang terlihat lelah meskipun terpancar juga ekspresi puas di wajahnya. Kepuasan yang muncul karena telah bekerja keras demi sesuatu yang berarti, sambil tersenyum dia menjawab, sama sekali tidak ada masalah. Sedikit tidur baik juga buat mendisiplinkan diri. Hektometer, sekarang kami ada di sini, kalian boleh beristirahat dengan puas. Biarlah untuk satu dua hari ini kami yang menggantikan kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada, ujar Lian Mao penuh semangat. Haha, ya aku tahu, tentu saja aku tidak akan membiarkan kalian bersantai-santai besok pagi. Bukankah dua hari ini kalian sudah cukup beristirahat? Jawab Liu Chan Chao. Heh, ya dua hari ini kami sudah beristirahat dengan sangat nyaman, aku yakin hal ini bukan pula hasil pemikiranmu, tapi hasil pemikiran Chou Liang, benar tidak? Ujar Wong Xiaoh sambil menyodok kawan lamanya itu. Hehehe, tentu saja, kalau terserah aku, akan kupaksa kalian bekerja begitu kalian menginjakan kaki di kota ini, jawab Liu Chan Chao. Pendeta Liu Chan Chao, boleh ku tahu apa saja yang sudah kalian dapatkan tentang Tiong Fa selama beberapa hari ini? tanya Lian Mao setelah tawa mereka meredah. HMM, soal itu biarlah dijelaskan oleh Chou Liang saja, dia sudah bersusah payah mengatur rencana dan bekerja, ku kira lebih pantas jika dia saja yang menjelaskan apa yang kami dapatkan selama beberapa hari ini, jawab Liu Chan Chao. Derit pintu terdengar dan suara langkah kaki yang mendekat memberitahukan mereka ada yang sedang berjalan ke arah ruangan utama di mana mereka sedang bersantai. Tidak lama kemudian muncul Chou Liang yang segera pergi untuk menghormat pada Ding Tao. Ketua Ding Tao, selamat datang, ujarnya sambil membungkuk hormat. Tidak perlu sungkan-sungkan, ku dengar kau sudah bekerja keras beberapa hari ini, jawab Ding Tao sambil berdiri dan menarik sebuah bangku untuk Chou Liang duduk. Kera Ding Tao menunjukkan betapa dia menghargai hasil kerjanya membuat Chou Liang merasa terharu dalam hati. Di luar tentu saja hal itu tidak diatunjukkan, senyum setengah-senyum setengah tidak masih saja menempel di wajahnya. Namun senyumnya yang setengah mengejek, tidak lagi menyebalkan hati yang melihatnya. Chou Liang tidak punya kemampuan Limu Silat, namun Li U Chan Chao dan yang lain, yang bisa saja menghajarnya dengan sebelah tangan, menunjukkan rasa hormat mereka pada orang itu. Rasa hormat yang timbul dari pengakuan akan kelebihan-kelebihan dalam diri Chou Liang. Bukan hanya kecerdikan dan kepandainya, tapi terlebih lagi pada pengabdianya pada apa yang menjadi tanggung jawabnya. Terima kasih banyak ketua, memang benar sudah ku kerjakan beberapa hal sepanjang beberapa hari ini. Namun hasilnya masih jauh dari memuaskan, jawab Chou Liang. Nah, nah, jangan terlalu keras pada diri sendiri, sekarang coba aku ingin mendengar apa hasil yang kau dapatkan selama beberapa hari ini, ujar Ding Tao sambil tertawa. Chou Liang ikut tertawa kemudian berkata, Yah, memang hasilnya tidak cukup memuaskan, tapi aku yakin orang lain tidak akan bisa mendapatkan hasil sebaik yang ku dapatkan. Jawaban Chou Liang ini disambut tawa oleh yang lain, Lian Mao menyeletuk, Nah, ini lebih mirip Chou Liang yang aku kenal. Jeletukan Lian Mao ini membuat tawa beberapa orang semakin keras. Setelah puas dengan tertawa, mereka pun kembali memusatkan perhatian pada Chou Liang, karena mereka yakin akan mendengar hal-hal yang cukup penting dari orang ini. Mengitarkan pandangan ke sekitarnya, Chou Liang mengangguk dan kemudian memulai penjelasannya. Seperti yang ku katakan, tidak banyak yang berhasil kami ketahui dalam beberapa hari ini, ujar Chou Liang membuka penjelasannya. Dari caranya berbicara terlihat Chou Liang menikmati saat-saat seperti ini, di mana kekurangannya dalam hal fisik, bisa diakompensasikan dengan pengamatannya yang tajam. Orang toh tidak perlu rendah diri akan kekurangan yang dibawa sejak lahir, selama dia bisa berjuang untuk memaksimalkan bakat dan kelebihan yang dikaruniakan pada dirinya. Orang seharusnya lebih malu, jika dia dikaruniai tubuh yang sehat atau akal yang cerdik, tapi menggunakannya melulu untuk kepentingannya sendiri, sehingga dia bukan memberikan manfaat pada kehidupan di sekitarnya, melainkan menjadi benalu bahkan ancaman bagi orang-orang di sekitarnya. Orang semacam ini jelas lebih busuk daripada seorang cacat yang hidupnya tergantung pada kebaikan orang lain. Chou Liang bukan orang busuk, dia juga bukan seorang cacat yang membebani kehidupan orang lain, dia adalah seorang cacat yang masih memiliki kelebihan dibandingkan kebanyakan manusia dan dia mengasahnya sedemikian rupa hingga kelebihannya itu bersinar dan kemudian menggunakannya demi suatu tujuan yang baik. Hasil pengamatan kami yang pertama adalah, bisnis usaha keluarga Wang berjalan seperti biasa, tanpa ada kendala yang berarti. Meskipun keluarga Wang sudah musnah, namun roda mesin penghasil Wang mereka masih bekerja dengan kapasitas penuh. Hasil pengamatan kami yang kedua, orang-orang penting yang berhubungan keluarga dengan tuan besar Wang Jin, mereka yang dipercaya untuk mengepalai cabang Jiang Ling, tidak pernah terlihat lagi, beberapa saat setelah terjadinya pembunuhan besar-besaran dalam keluarga Wang. Hasil pengamatan kami yang ketiga menunjukkan bahwa kesetiaan orang-orang dalam keluarga Wang, tidak sepenuhnya beralih pada Tiong Fa. Setiap minggu sekali, akan ada orang asing yang datang berkunjung ke cabang Jiang Ling ini. Ia akan menetap selama, hari, kemudian pergi kembali. Orang asing ini tidak pernah menunjukkan wajahnya secara jelas, bahkan di dalam rumah sekalipun, hanya Tiong Fa seorang yang menemui orang asing ini. Hal-hal ini berhasil kami ketahui setelah kami mencoba menjalin hubungan dengan beberapa orang bekas keluarga Wang yang ada di Jiang Ling ini lewat Kin Bai Ye Wu dan Teng. Si Ong, selama kami mengawasi, kami juga melihat orang asing yang mereka ceritakan itu, baru saja sampai di kota Jiang Ling, kira-kira hari sebelum kedatangan ketua. Ah, jangan-jangan itu pembunuh yang membunuh Mao Bin dan beberapa saudara-saudara yang lain, ujar Lian Mao begitu mendengar adanya orang asing yang datang hari lebih dulu dari mereka. Ada kemungkinan begitu, Chou Liang Dai arah mana orang itu memasuki kota, apakah kau tahu? Tanya Ding Tao. Dari Wuling, kebetulan waktu itu kami mengawasi jalan dari Wuling untuk melihat apakah ketua dan kawan-kawan yang lain datang. Apakah ada orang lain yang terbunuh selain Mao Bin? Apakah kalian bertemu dengan pembunuhnya? Tanya Liu Chan Chao dengan tertarik, matanya berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Wang Xiaoh, Tabib Sao Yang dan Lian Mao saling berpandangan, sedangkan Ding Tao sedang terdiam, sibuk oleh pikirannya sendiri. Wang Xiaoh akhirnya berkata pada Lian Mao, sebaiknya kau saja yang bercerita. Lian Mao menganggu kemudian menceritakan dengan serba singkat tentang apa saja yang terjadi selama mereka berada di kota Wuling. Mendengar kisah Lian Mao, Chou Liang dan kawan-kawan terdiam untuk beberapa saat lamanya, pikiran mereka bekerja mencerna kejadian yang baru saja dituturkannya. Benar-benar mengejutkan. Sepasang iblis muka giyok, ujar Liu Chan Chao sambil menggelengkan kepala tak percaya. Chou Liang merenungi setiap detail kejadian, kemudian melihat ke arah Ding Tao yang masih terdiam merenungi penjelasan Chou Liang sebelumnya. Ketua, Ketua Ding Tao, ujar Chou Liang berusaha mendapatkan perhatian dari Ding Tao. Ah ya, ada apa Saudara Chou Liang, tanya Ding Tao, lepas dari lamunannya. Ketua Ding Tao, kau yang pernah berhadapan langsung dengan pembunuh Mao Bin, menurutmu apakah kau bisa mengalahkannya satu lawan satu, jika kau harus bertarung melawan orang itu lagi, tanya Chou Liang. Mendengar pertanyaan Chou Liang itu, kepala setiap orang diarahkan ke arah Ding Tao, ingin tahu jawaban Ding Tao. Ding Tao tidak langsung menjawab, tapi berpikir beberapa lama sebelum perlahan-lahan dia menjawab, hal yang sama sudah aku pikirkan selama beberapa hari ini, kurasa, asal diberikan waktu beberapa hari lagi untuk merenungkan dan melatih diriku untuk menghadapi jurus-jurus pedangnya yang sulit diduga. Ada kemungkinan cukup besar, kali kedua kami bertarung aku bisa mendapatkan kemenangan. Jawaban Ding Tao yang optimis membangkitkan semangat para pengikutnya. Wajah Chou Liang sedikit menegang sebelum kemudian berkata, kalau begitu aku ingin mengusulkan agar kita menyerang Tiong Fa sekarang secara berterang. Wah, apa maksudmu? Kedudukan mereka sedang kuat-kuatnya, sebelumnya kami sudah sempat berdiskusi dengan ketua Ding Tao dan kami berpikir, langkah yang terbaik saat ini adalah memperkuat perkumpulan kita dengan menarik lebih banyak lagi pengikut, dan barulah kita melakukan gerakan melawan Tiong Fa, ujar Wong Siaho sedikit penasaran. Ding Tao menggerakan tangannya menenangkan Wong Siaho, tunggu sebentar paman Wong Siaho, sesungguhnya itulah yang kita bicarakan dan setujui sebelumnya. Tapi setelah mendengar penjelasan Saudara Chou Liang, ada beberapa bagian yang aku sepaham dengannya, mengapa ini adalah waktu yang baik untuk menyerang Tiong Fa, lepas dari kedudukan kita yang masih lemah. Benarkah? Tanya Wong Siaho. Dari urayan Saudara Chou Liang, bisa kita simpulkan genggaman Tiong Fa atas sisa-sisa keluarga Wong masih rapuh. Dia berkuasa atas mereka hanya berdasarkan rasa takut, terutama pada beberapa jagoan misterius yang berdiri di belakangnya. Jika aku berhasil mengalahkan salah satu jagoan misterius itu dalam pertarungan satu lawan satu, maka belenggu yang membuat mereka tunduk pada Tiong Fa akan patah, Ujar Ding Tao coba menjelaskan. Benar sekali dan akibat dari kemenangan ketua Ding Tao tidak akan terhenti di kota Jiangling saja, tapi dengan seiring menyebarnya cerita itu, cabang-cabang keluarga Wong yang lain akan mendapatkan kembali semangat mereka. Sementara ketenaran dan kekuatan perkumpulan kita akan meningkat. Satu per satu cabang keluarga Wong dapat kita rebut dari tangan Tiong Fa, lanjut Chou Liang. HMM, tapi jika kita gagal dalam gebrakan yang awal ini, Ujar Wong Siaho sedikit ragu-ragu. Keadaannya sama-sama sulit, jika kita menunggu kekuatan kita bertambah, di saat yang sama kekuatan lawan juga semakin mapan. Dalam pertandingan menggalang kekuatan ini, kita berada di pihak yang lebih lemah, Ujar Chou Liang. Kemudian sambil mengitarkan pandangannya ke arah mereka semua, dia coba menjelaskan, Tiong Fa menguasai cabang-cabang keluarga Wong dan penghasilan mereka dalam berdagang. Sementara kita masih tertatih-tatih dalam mewujudkan satu bentuk perkumpulan. Meskipun saat ini kita masih memiliki keunggulan dari segi semangat dan kesetiaan anggota perkumpulan kita. Dengan uang yang dia miliki Tiong Fa bisa menutupi kekurangan tersebut dalam waktu yang singkat. Tidak bisa dipungkiri uang memiliki kekuatan untuk menarik orang. Terdengar desahan nafas dari beberapa orang, Wong Siaho adalah salah satunya, dengan nada berat orang tua itu berkata, Penjelasan yang sangat baik, aku rasa, menyerang Tiong Fa sekarang juga adalah perjudian yang sangat berbahaya. Jika ingin ikut dalam pertaruhan ini, seluruh modal harus dikeluarkan. Sementara kesempatan menang boleh dikatakan masih titik. Ding Tao berdiri menghampiri Wong Siaho dan menepuk pundak orang tua itu, Tidak apa paman, kita hanya perlu memastikan kemenangan ada di pihak kita dan membuat tang, itu jadi kepastian bagi kita. Chowli yang terdiam sejenak kemudian berkata, Tapi jika ketua Ding Tao tidak punya keyakinan untuk memenangkan pertarungan itu, sebaiknya rencana ini dibatalkan. Jika kita mati dalam perjuangan tidaklah mengapa, karena sebagai perkumpulan kita masih bisa bangkit lagi. Tapi tidak demikian jika hal itu terjadi pada diri ketua, karena keberadaan diri ketua sebagai perwujudan kesatuan cita-cita, tekat dan ketulusan kami. Semua kepala sekarang menoleh ke arah Ding Tao, Ding Tao. Terdiam beberapa lama sebelum akhirnya dia berkata, beri aku waktu satu hari satu malam untuk merenungkan hal ini, setelah itu baru aku bisa memberikan jawaban. Tanpa terasa ketegangan menyelimuti mereka yang hadir di ruangan itu, apalagi setelah memberikan jawaban, saat itu juga Ding Tao kembali tenggelam dalam perenungannya. Kali ini tidak ada yang berani mengganggunya. Mau bicara salah, mau pergi juga terasa tidak sopan, akhirnya mereka semua sama diamnya dengan Ding Tao. Berbagai macam hal lewat dalam benak masing-masing orang. Cao Liang memikirkan rencana penyerangan. Lian Mao merenungkan sifat-sifat Ding Tao dan keputusannya untuk menaruh seluruh hidupnya ke dalam usaha pemuda itu mewujudkan impiannya. Li Utchan Cao justru memikirkan jurus-jurus pedang barunya yang diadapatkan nilamnya setelah bertarung dengan Ding Tao. Tabib Cao yang merenung tentang perjalanan hidup Ding Tao, perubahan-perubahan yang terjadi sejak dari kanak-kanak Ding Tao hingga sekarang. Mendesah tabib tua itu mengambil kesimpulan betapa pemuda itu sendiri tidak pernah berubah, hanya keadaan dan kejadian, menempatkan pemuda itu dalam posisi yang jauh berbeda. Secara pribadi, dia tetap pribadi yang sama, atau mungkin lebih tepatnya, Ding Tao yang sekarang ini adalah versi Ding Tao kecil yang lebih dewasa dan matang. Dengan sifat-sifat yang baik semakin terasa tajam dan sifat-sifat buruknya makin diredam. Cukup lama mereka diam dalam keadaan itu sampai Ding Tao tersadar akan keadaan dalam ruangan itu. Pemuda itu pun tersipu malu, kemudian buru-buru bangkit berdiri. Saudara sekalian, sepertinya aku ingin beristirahat terlebih dahulu. Kalian silahkan teruskan saja obrolan kalian. Maaf gara-gara aku melamun, suasana jadi tidak enak, ujar pemuda itu sambil membungkuk berpamitan. Tidak, tentu saja tidak apa-apa ketua, silahkan, silahkan jika hendak beristirahat terlebih dahulu, ujar Chow Luyang. Ya, sebaiknya ketua beristirahat lebih dulu, sahut Wong Xiaoh sambil tersenyum. Setelah bertukar kata beberapa saat lagi, akhirnya Ding Tao pun diantarkan menuju ke kamar yang sudah disediakan untuknya oleh Chow Luyang. Dalam perjalanan itu Ding Tao mendesah sedih, terbayang betapa banyak keakraban yang jadi terhalang oleh kedudukannya saat ini. Perlakuan mereka menjadi sedikit kaku dengan adanya embel-embel ketua. Apakah ketua sedang memikirkan ucapanku tadi? Tentang pertarungan antara ketua dengan pembunuh misterius itu, tanya Chow Luyang yang mendengar desahan Ding Tao. Ding Tao menoleh kemudian menggeleng, Bukan, masalah itu tidak perlu kau khawatirkan, jika aku merasa bisa pasti aku akan katakan bisa dan demikian juga sebaliknya. Bukan, bukan itu, tapi masalah ketua dan pengikut, sepertinya jadi ada jarak antara diriku dengan yang lain. Chow Luyang merenungi perkataan Ding Tao dan menjawab, Mungkin itu salah satu pengorbanan yang harus ketua berikan demi tercapainya cita-cita. Setiap perjuangan menuntut pengorbanan dan bentuk pengorbanan itu pun berbeda-beda. Bahkan di masa yang mendatang, mungkin akan ada saatnya ketua harus mengeraskan hati dan meninggalkan orang-orang yang dekat dengan ketua dalam bahaya demi perjuangan itu. Mereka sudah sampai di depan pintu kamar saat Chow Luyang mengatakan hal itu. Ding Tao terdiam merenungi perkataan Chow Luyang, dalam hati dia bertanya, apakah saat seperti itu akan tiba? Jika ya, apa yang akan dialakukan? Chow Luyang yang bisa menduga pergumulan hati Ding Tao ikut terdiam. Perlahan Ding Tao membuka pintu kamar dan mengambil nafas dalam-dalam, kemudian berkata, perkataanmu itu berat untuk dijalani, ku kira hingga saat seperti itu tiba aku tidak akan pernah tahu pilihan apa yang nantinya akan kuambil. Chow Luyang tersenyum dan menjawab, jika saatnya tiba, aku yakin ketua akan mengambil keputusan yang tepat. Semoga saja begitu, baiklah aku beristirahat terlebih dahulu, jawab Ding Tao sambil membalas senyum Chow Luyang. Chow Luyang pun berpamitan, Ding Tao pun masuk ke dalam kamar dan mulai bermeditasi, menyatukan pikiran dan segenap perasa untuk merenungi pertarungannya dengan pembunuh misterius yang harus dia hadapi untuk kedua kalinya sebagai batu loncatan, jika dia ingin perkumpulan yang diadirikan menjadi kuat.